Halo ko friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu dalam integral jika kita memiliki bentuk integral dari A sampai B dari E pangkat X DX, maka integralnya itu akan menjadi E pangkat X lagi dengan batas dari A sampai B, seperti ini, sehingga akan didapatkan nilai E pangkat B dikurangi dengan E pangkat A, seperti ini. Jadi batasnya kita ganti dari B kemudian A. Selain itu, kita juga harus tahu ada yang disebut dengan integral parsial. Integral parsial itu adalah jika kita memiliki bentuk UDV, seperti ini, integral UDV, maka nilainya itu akan menjadi UV dikurangi dengan integral VDU, ini adalah rumusnya. Kemudian ada beberapa sifat lagi yang harus kita tahu. Yang pertama adalah jika kita memiliki integral dari E pangkat UDU, seperti ini, maka nilainya itu akan menjadi 1 dibagi dengan turunan U, yaitu aksen, dikalikan dengan E pangkat U, ditambah C, seperti ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita tahu adalah jika kita memiliki E pangkat len Y, seperti ini, maka nilai ini akan sama dengan Y itu sendiri, karena ini merupakan sifat pada bilangan berpangkat dan logaritma. Nah, kemudian pada soal yang kita punya di sini, karena kita memiliki integral lipat, maka caranya adalah seperti ini, integral dari 1 sampai len 8, kemudian integral lagi dari 0 sampai len Y, seperti ini, dari E pangkat X ditambah Y, DX, DY, seperti ini. Maka bentuk ini akan kita integralkan dulu yang pertama, yang ini, integral lipatnya yang pertama dulu. Jadi kita akan tuliskan integral dari 1 sampai len 8, kita tulis ulang, lalu integral dari E pangkat X plus Y diintegralkan terhadap X, maka Y-nya ini dianggap sebagai konstanta. Jadi kita akan mendapatkan E pangkat X ditambah Y lagi langsung, dengan batas dari 0 sampai len Y, seperti ini, lalu DY. Kemudian jika kita substitusikan batasnya, kita akan mendapatkan integral dari 1 sampai len 8, dari E pangkat len Y ditambah Y, kemudian dikurangi dengan E pangkat 0 ditambah Y, akan menjadi Y saja, seperti ini. Ini kita tuliskan, ini DY, kemudian selanjutnya, integral dari 1 sampai len 8, kita bisa tuliskan E pangkat len Y ditambah Y, ditambah, maksudnya dikali, dengan E pangkat Y, dikurangi E pangkat Y, seperti ini, DY. Nah dari sini, bentuk ini boleh kita tuliskan menjadi integral, 1 sampai len 8, E pangkat len Y itu sama dengan Y itu sendiri, dikalikan dengan E pangkat Y, dikurangi E pangkat Y, DY. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita akan sederhanakan penulisannya menjadi integral dari 1 sampai len 8, dari Y dikali E pangkat Y, DY, seperti ini, dikurangi dengan integral dari 1 sampai len 8, dari E pangkat Y, DY. Lalu kita integralkan, yang di sebelah kiri ini kita akan integralkan dengan menggunakan parsial. Caranya adalah, kita akan misalkan dulu, U itu sama dengan Y, dan V itu, maksudnya DV, itu sama dengan E pangkat Y, DY. Sehingga jika kita turunkan, U itu diturunkan menjadi DU, sama dengan Y itu diturunkan menjadi DY, dan DV itu diintegralkan akan menjadi integral DV adalah V, sama dengan integral E pangkat Y, DY. Dengan menggunakan sifat ini akan didapatkan, E pangkat Y saja. Kemudian dengan menggunakan rumus integral parsial ini, akan kita dapatkan bentuknya menjadi, UV, U nya adalah Y, dikalikan V nya adalah E pangkat Y, batasnya adalah 1 sampai len 8, seperti ini. Kemudian, dikurangi dengan integral dari 1 sampai len 8, VDU, di mana V nya adalah E pangkat Y, DU nya adalah DY. Dikurangi dengan, yang ini kita tulis ulang, menjadi integral dari 1 sampai len 8, seperti ini, dari E pangkat Y, DY. Jika kita perhatikan, nilai ini dengan nilai ini adalah nilai yang sama, sehingga bentuk ini boleh dituliskan menjadi, batasnya kita substitusikan, menjadi len 8, dikalikan dengan E pangkat len 8, seperti ini, kemudian dikurangi oleh, 1 dikalikan E pangkat 1, atau S saja, dikurangi dengan 2 kali integral 1 sampai len 8, dari E pangkat Y, seperti ini, DY. Kemudian, jika kita sederhanakan, kita dapatkan, len 8 dikalikan E pangkat len 8, itu sama dengan 8, jadi, len 8 dikali 8, akan menjadi 8 dikali len 8, seperti ini. Dikurangi 1, dikali E pangkat 1, itu sama dengan E, dikurangi 2, dikalikan dengan, kita punya di sini, integral E pangkat Y, DY adalah E pangkat Y, dengan batas dari 1 sampai len 8. Jika kita substitusikan batasnya, akan didapatkan 8, len 8 dikurangi E, dikurangi dengan 2, dikalikan dengan, E pangkat len 8, E pangkat len 8 adalah 8, dikurangi dengan E pangkat 1, seperti ini. Sehingga didapatkan nilai, 8 len 8, dikurangi E, dikurangi 16, ditambah 2 E. Jadi, jawabannya akan menjadi, 8 len 8, dikurangi 16, negatif E ditambah 2 E, akan menjadi ditambah E. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.